Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sebelum kita mulai pembelajarannya Marilah kita berdoa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Rabbi shra'li sadari wa yasirli amri Wahdul uqadatam nil lisan yaqqabu qawli Rabbi shra'li sadari wa yasirli amri Wahdul uqadatam nil lisan yaqqabu qawli Rabbi shra'li sadari wa yasirli amri Wahdul uqadatam nil lisan yaqqabu qawli Amin Okay good morning everybody Good morning How you do it? Bye bye Okay Now I will check your attendees ya Saya check hadirahnya Mana tadi? Siapa? Temen temen temennya Robbe shra'li Setiapnya itu kemana? Ke luar Keluar Belum masuk Padahal setiapnya kan sudah selesai Yaudah Tunggu saja ya Ada berapa anak yang masih belum masuk ini? Empat ya? Kemarin kita sudah membahas tentang imperatif sender Imperatif sender apa kemarin? Apa? 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 Kalimat dari perintah Ada berapa kalimat perintah? Imperatif sender Berat? Berat? Berat Duh? Dua Duh Ya Imperatif sender Dikatif Imperatif sender And? Contisi Oke Now We continue to next lesson Kita berjalanjur kepada materi selanjutnya It's about Prosedur Text Assalamualaikum 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 Tambel kita, bu Eating And then apa? Tambel kita Tambel kita Tambel kita, right Ting Gita Bu And then Sleep And apa lagi tadi? Eating Is that activity? Need Step Apakah aktivitas itu butuh Langkah-langkah? Yes What is that? Apa-apa saja itu? Can you tell me? Berarti free Prepare Sebelum makan Berarti prepare And then Mungkin kalau ada yang memasak sendiri Berarti apa? We cook Cookie Ya, memasak Is there ada Kopi cookie? typ Hayop 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 Cam 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 Jadi sebelum makan pasti ada prosesnya yaitu Sekarang saya akan menjelaskan tujuan kita belajar dari prosedur-prosedur P Prosedur teks, tujuan pembelajaran yang pertama kita akan bagaimana cara menemukan ide utama Kemudian topik, kemudian cara mengganti kata dalam prosedur teks atau sino Lalu kemudian kita menemukan informasi yang bersifat eksplisit Tahu enggak apa informasi eksplisit? What is that? Informasi eksplisit Informasi eksplisit Dan informasi eksplisit Eksplisit itu tersing Segera dari sebuah teks Kemudian kalian dari pembelajaran hari ini kalian akan bisa Namanya menyusun prosedur teks Dan kalimat yang di acak Di acak jadi sebuah para general Dan untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan metode GBA General based approach General based approach Oke, yang pertama saya akan menampilkan sebuah video Oke, saya bagikan dulu ya Lembar kerjanya Lembar kerja ini bersifat individu Sebelum kita bentuk kelompok Ini bersifat individu You will watch the video Kamu akan melihat video Kemudian kalian answer the question Menjawab pertanyaan That's on the video Berdasarkan video Apa kata yang kalian dapatkan dari video kalian boleh Your name Example of procedure test Jadi Pokoknya dengeri Yang kalian lihat Dari tampilan video ini Kalian tulis Kalian tulis di situ Selamat menikmati 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 Lihat pokoknya ada di sini, batangnya-batangnya itu, ayo tulis biru di batuknya itu tadi Kayak-kayak nakatkan, tapi itu yang benar-benar tidak apa-apa Bikir kita akan terus bawa, di batangnya yang lebih baik Lihat setelah muda, menunggu sempurna telah matang Tantai-tu kayak S, itu kalau gantarnya situai, kok gantar, kumpulkan, 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 ciput, apa Betul 1 kali lagi Setelah tiga, lalu punya baik-baik Pertanyaan yang number two How much more do you get from that video? Berarti yang kalian tulis how many and Ada berapa banyak yang ditulis? Berarti ditulis ten Oke Oke Finis ya Now we continue After you get the new vocabulary And then I give you the next example And saya kasih contohnya Contoh selanjutnya And I will explain to you about the procedure You have watched the video Sudah melihat videonya tadi Yaitu bagaimana cara membuat Apa? Cara membuat apa tadi? Fried rice Oh, it's fat rice Oh, it's fat rice I'm right I'm right Ini juga fat rice Tapi dengan Menuh yang Berbeda Berbeda Ini contoh Prosedur seks Sama yaitu Fried rice Tapi Apa yang namanya Degendiannya Atau kompositinya Berbed Degendian How to make fried rice How to make fried rice Itu adalah Jujurnya Atau topiknya Yang dinamakan dengan A.M. atau Gold Tujuh Tujuan Apa itu A.M. atau Gold? Kita lihat Pada selanjutnya Sebelumnya Tadi Oh Tujuh Profet Please Bicam Dan Bicam Tujuh Bicam 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 Prosedur Speak and text It gives the reader Or the listener Instruktion Of formatting Or doing something Jadi prosedur Itu adalah Sebuah tulisan Atau Text tulisan Yang mana Diberikan kepada Si pembaca Ya Dijendian untuk pembaca Or to the listener Yaitu pendengar Instruktion Of make Yang kita bahas Adalah Instruksi Untuk membuat Seseorang Yaitu membuat Yang berhubungan Dengan makanan Dan minum Minuman Selanjutnya The social Consent Of Prosedur Tujuan Tujuan Dari Prosedur Text Adalah Untuk Menjelaskan Atau Menceritakan Departasi Pembaca Pembaca Bagaimana Membuat Or Operate Operate Itu Mengoperasi Mengoperasikan Mengoperasikan Or Or Something Atau Melakukan Sesuatu Drog Melalui A sequence Urutan Urutan Action Tindakan Or Step Atau Langkah 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 Membuat Sesuatu Atau Melakukan Sesuatu Seperti Dalam Video Tadi Ya Cara Membuat Apa Fried rice Nasi Kureng Pertama Bungunya Dihaluskan Ke tepi Cebun Kemudian Dimasukkan Kedalam Frying Pan Apa Frying Pan Nanti Wajan Selanjutnya Tipe Prosedur Atau Jenis 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 Prosedur Ada Text Instruct How To Do Particular Activity Reset Rule For Games Science Experiment Road Safety Rule Jadi Text Yang 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 Kata Kerja Tindakan Tindakan Kata Kerja Tindakan Seperti Tab Otom Road Crip Out Place For Go Dan S S S Sebuah Kata Kerja Melakukan Sesuatu Jadi Using Imparative Center Menggunakan Kalimat Perintah Yang Juga Kita Pelajari Pada Pertemuan Sebelum Setul Udah Kemudian Sibuk Resulta Nanti Sudah Lakin What To Do With Time Kata Kerja Kata Penghubung Seperti First Pertama Ben 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 Kapan Kapan Yang besar Terima 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 Matados 200ml 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 Sucu Sucu And then 100ml Happy Cream Cukup Cip Happy Cream Happy Cream Itu Adalah Apa Itu Ceringin Cream Sugar Style Terus Taster Sugar Taster Sugar Itu Jalan Bula Sebulan Terus Touch Langkah Langkah Ada Men Banana Infol Perasa Gelur Antis Smooth Ini Bisa Dikasi Nomor Mulai Dari Nomor Satu Dibuat 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 Step Langkah Yang Pertama And Dan Nomor Two Mix Dibuat Happy Cream And Sugar Adalah The Second Step Langkah Yang Dibuat Oke Langsung Kita Kep Apa Itu Nombor Nombor Sebelum Kita Buat Lombor Saya Akan Kasi Contoh Cara Menjawab Pertanyaan Berdasarkan Sambung selamat menikmati selamat menikmati terus ini yang terakhir saya kasih contohnya cara mengerjakan kemudian what is the general structure of each example general structure berarti struktur text struktur textnya struktur textnya ada apa saja struktur text yang jujur itu berarti adalah aim atau bull kemudian material material itu berarti bahan-bahannya igrendian kemudian kalau ada alatnya berarti tool juga itu langkah-langkahnya itu adalah step what are the example that mention in each example kata kerja tindakan jadi seperti kata kerja tadi kayak setir ya ada slice jadi ini yang dinamakan dengan accent accent pop kata kerja tindakan tindakan information dan imperative sentence there exist in example sebutkan kalimat imperative yang ada dalam masing-masing contoh kalimatnya berarti kemarin rumusnya gimana kalau imperative sentence pop plus pop object kata kerja langsung ke kata op object oke langsung kita buat kelompok ya saya bagi kelompok kita aktivitas aktivitas yang pertama kalian sudah sudah di buat diperlihatkan ada text disitu ya ada text dan juga text dan kalian disuruh untuk menjawab pertanyaan pertanyaan tersebut berdasarkan text 1 sampai 10 kemudian aktivitas yang kedua kalian mengelompokkan mana yang managul mana yang tul atau material dan mana yang set di tulis dalam kolom tersebut kemudian aktivitas yang ketiga adalah menunjukkan kalimat yang apa itu rumpang tadi menjadi sebuah paragraf yang bagi yang semuanya semuanya Hai pilih ya 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 hihihi yang ini berarti nomor satu yang pengat kan u dan bukannya di bagi tugas biar semuanya biar semuanya kelihatan masuk kegejakan kalau kelihatan kita hanya salah satu tangan yang mencet selamat menikmati 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 selamat menikmati